Halo teman-teman Masa lalu biarlah masa lalu Yap kalau sudah berlalu sebaiknya berlalu aja ya teman-teman Itu kata-kata lagu dangtut yang berpesan bahwa kita harus melupakan masa lalu Tapi kalau masa lalu saat kalian jajan di era tahun 90-an Pasti tidak pernah terlupakan ya Masa yang paling indah memanglah masa-masa kecil Dimana kita selalu menghabiskan waktu untuk bermain dan tentu saja jajan Jadi apa aja sih jajanan tahun 90-an yang sempat fenomenal itu Yuk kita bernostalgia Wah 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 kalau dulu kita ketemu jajanan seperti ini kayaknya langsung kita serbu ya Es gabus pelangi ini terbuat dari tepung han kue, santan, gula, dan pewarna makanan Rasanya seperti kue tapi ada esnya juga Nah kalau sekarang jarang banget ya jajanan ini beredar di sekolah-sekolah Coklat payung dan permen telur cecak Dua sejoli ini sempat menghiasi masa-masa kecil kita ya guys Kenapa sejoli? Karena memang dijualnya biasanya berbarengan Ada permen telur cecak Ada juga coklat payung Ngomong-ngomong ini bukan telur cecak beneran loh ya Ukurannya yang seperti telur cecak yang membuat permen ini dinamakan seperti itu Coklat coyok-coyok Nah kalau tadi coklatnya kan berbentuk payung Sekarang coklatnya seperti ini nih Coklat dalam gelas plastik mini ini punya sendok mini juga loh untuk memakannya Rasanya gak kalah enak kok sama coklat-coklat mahal lainnya Bener deh Gulali Permen gulali bertangkai ini bisa dibentuk menjadi berbagai macam loh guys Kemahiran si penjual sangat dibutuhkan untuk membentuk permen ini Dan siapa sangka permen dengan bentuk-bentuk yang indah ini hanya terbuat dari gula saja Gula yang dimasak di atas tungku ini diaduk untuk membuatnya liat dan mudah dibentuk Bentuknya pun macam-macam ya Ada ayam, ikan, atau hewan-hewan lainnya Kira-kira masih ada gak ya penjual gulali ini? Anak Mas Masih ingat gak sama jajanan paling fenomenal di era 90-an? Yap betul Anak Mas Anak Mas ini adalah mie kering yang memakannya harus diremas dan diberi bumpu Ada dua rasa anak mas Rasa ayam dan keju Tapi yang paling populer adalah tentunya keju Tapi yang paling sering habis juga dan gak kebagian ya kan? Balon tiup Apa ada di antara kamu yang pernah beli ini? Bukan cuma makanannya ya gas yang populer di era 90-an Tapi juga balon tiup ini Balon tiup ini berbentuk gel dan dikemas seperti cat lukis Dan dilengkapi dengan sedotan peniup berwarna kuning yang ikonik Kemudian balon yang besar ini bisa diterbangkan di udara Siapa di antara kamu yang ikutan lomba bikin balon paling besar dengan balon tiup ini? Roti sisir mentega Roti sisir mentega ini cukup terkenal ya guys Ukurannya yang besar dan dibaluti seluruhnya dengan mentega Amat sangat mengenyangkan kita dulu ya Keripik Cuba Siapa yang sudah cuba keripik singkong Cuba? Karena ternyata Mimin masih loh menemukan keripik singkong ini di warung-warung rumahan Keripik yang terbuat dari umbi singkong ini memang cukup terkenal enak ya Dan harganya juga cukup bersahabat di kantong anak SD Yuk dicoba cubanya Permen Marbles Nah kalau permen rasa buah-buahan ini namanya marble ya Rasanya semua asam-asam segar buah-buahan Dan bentuknya seperti bola berwarna-warni Permen Jaguan Neon Permen stick yang satu ini memang mengandung pewarna makanan yang bisa menempel di lidah kita ya Kalau dimakan permennya semuanya pasti menyeluruhkan lidahnya Untuk menyeluruhkan warna-warna yang menempel di lidah mereka Ih makin merindu deh lihat gambar-gambar ini Gimana cukup mengobati rasa rindu kamu kan? Atau ada lagi yang kamu tahu? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih